Halo semuanya Halo guys Oke General Reading General Reading Ini pembacaan kartu Pembacaan Energi General Energi banyak orang Bisa cocok bisa tidak Bisa berapa saja yang cocok Mungkin ada terbolak-balik ya Atau vice versa Ambil yang bermanfaat saja Dan lebih menyerahkan apapun Kepada yang maha kuasa Yang mau personal reading Konsultasi, coaching, silahkan ya Hubungi kontak di Deskripsi video ini Begitu Oke Langsung aja Kali ini temanya Tentang Jawaban Atau kejelasan ya Yang akan kamu dapatkan Dalam waktu dekat ini Atau Ya Jawaban Atau kejelasan ini Akan benar-benar Buat kamu kaget Ya Oke Tara Wah 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 Jadi Sebenarnya Ada seseorang Sangat ingin Bertemu Sama kamu Ya Ini Terlihat jelas banget sih Ada yang Kangen sama kamu Ada yang Rindu dengan kamu Jadi kayak Ada rasa ingin Ya pengen sih Ketemu sama kamu Kayak Pengen banget Lihat kamu Kayak pengen banget Ketemu dengan kamu Bicara dengan kamu Gitu Dan sebenarnya Memang Ada yang perlu Dibicarakan Dengan kamu Ya Dan aku ngerasa Ya kamu akan dapat Kejelasan itu Kamu akan Dapat jawaban itu Bahwa Ya Masih ada Pembicaraan nantinya Masih ada pertemuan Nantinya Antara kamu Sama dia Karena Ya Sebegitu pentingnya Gitu kan Oke Dan aku ngerasa Mungkin ada seorang Seperti menunda-nunda Melakukan sesuatu Sama kamu Misalnya kayak Aku itu Belum sesuai Harapan kamu Aku belum bisa Seperti Ekspektasi kamu Atau Gimana ya Aku tuh orangnya Aku orangnya Kayak Malu Aku Takut Atau Aku belum siap Atau Apa ya Kayak Kayak aku tuh Ada rasa Rasa minder Sama kamu sekarang Atau Kayak ada rasa Gak pantas Untuk kamu Gitu Ya pokoknya Ada seorang yang Ngerasanya kayak gitu Bahwasannya ya Saya itu Ngerasa gak layak Gitu Ngerasa gak pantas Ya Kayak gak pantas aja Buat kamu Ya Mungkin kamu Akan tahu Semua itu Kamu akan tahu Ya itu jawabannya Kenapa Seseorang bisa Menunda-nunda Kenapa Seseorang Belum jelas Belum jelas Arahnya Karena Ya kayak gitu Perasaannya Kayak ngerasa Ya aku Belum layak aja Gitu Aku belum bisa Lakukan yang terbaik Aku belum ada Keberanian Aku belum ada Kekuatan Atau Ya ini Aku kayak Apa ya Kayak masih ada Childish Masih ada Egois Gitu Ini kan kelihatan ya Ada orang Seperti Anak kecil Gitu Ya Atau Ya gimana ya Itu kan bukan Soal usia Gitu Bukan hanya Tentang umur Tapi Ini tentang Mental Seseorang Ya Ini kayaknya Dia lagi banyak Renungkan Semua yang terjadi Dia banyak Renungkan Kesalahannya Ya Bahkan Dia sampai Sampai Ngedown Gitu Ini ada yang sakit Ada sebenarnya Seseorang ini sakit Atau dia jadi Jadi Gak semangat Jadi gak sehat Gak fit Sakitkah mentalnya Atau sakit fisiknya Atau apa ini ya Pokoknya Ya beginilah namanya mental Mental orang beda-beda Ya mungkin Ya kalau bisa bilang Ya aku ini gak sekuat kamu Ya Aku tidak Tidak lebih kuat Dari yang kamu pikirkan Jadi sebenarnya Aku ini lemah Ya Gitu Oke Kita lihat lagi Nih kan Ada seseorang Sebenarnya Sangat Menginginkan Kamu Ya Ada seseorang Menginginkan dirimu Tapi dia takut Berharap Dia takut Berekspektasi Mungkin Sebenarnya Bukan karena Gak bisa berharap Sama kamu ya Tapi Gak bisa berharap Sama diri sendiri Sama kayak Aku bukan yang Gak percaya Sama kamu Aku bukan yang Gak yakin Dengan kamu Tapi aku gak yakin Dengan diriku sendiri Aku gak percaya Sama diriku sendiri Gitu Ya Dia sedih loh Sedih banget Ya Jadi Ini kejelasan Buat kamu Bahwa seseorang Kehilangan kamu Merasa Loss gitu ya Merasa sedih Merasa Sebenarnya Ada yang hilang Gitu Di Di jiwa aku Ini ya Saat ini Karena Aku gak sama kamu Saat ini Ya Ini Depresi Prustasi Atau stress Gitu Ya Sedih banget Ini ya Jadi Ada orang Seperti itu Terasa Kebingungan Kebingungan Mungkin Karena Keadaan Atau dia bingung Sama dirinya Sendiri Gitu Ya Aku rasa Ini lagi Di fase Mungkin Seseorang Kayak Harus Lihat ke dalam Dirinya sendiri Gitu ya Dia harus Kayak Mengenal dirinya Sendiri Harus Introspeksi Diri Ya Supaya dia Tahu Memperbaiki Diri Supaya dia Tahu Memperbaiki Semua ini Gitu Oke Dan Ada kejelasan Ada jawaban Tentang Kamu ini Masih terkoneksi Dengan Seseorang Atau Seseorang Ini Masih terkoneksi Dengan Kamu Jadi Bukan Sekedar Perasaanmu Aja Bukan Sekedar Apa ya Bukan Sekedar Ah ini Paling Pikiran Aku Aja Gitu Gak Sekedar Itu Aja Karena Karena Memang Ini Ada Energi Kemistri Kemistri Kamu Dengan Seseorang Punya Bonding Punya Ikatan Ikatan Batin Satu Sama Lain Jadi Kamu Ngerasain Ini Gak Sendirian Dia Pun Ngerasain Itu Di Sana Dia Sedih Di Sana Dia Bingung Juga Di Sana Dia Ngerasa Gelisah Bahkan Dia Sering Banget Dihantui Rasa Bersalah Dan Itu Nggak Enak Sebenarnya Nggak Enak Gitu Terus Apa Ya Ada Jawaban Ada Kejelasan Juga Tentang Sebenarnya Sesuai Firasatmu Sesuai Intuisimu Sesuai Kata Hatimu Memang Dia Disana Nggak Bahagia Gitu Dia Menderita Disana Tanpa Kamu Dia Sakit Disana Hidupnya Pahit Disana Tanpa Kamu Jadi Ini Sesuai Dengan Intuisimu Sesuai Dengan Firasatmu Itu Ya Oke Berat Juga Ini Energinya Kita Lihat Lagi Oke Oke Ini kan Apa yang kamu rasa Atau ini pikiranmu aja Bahwa yang berlalu itu berlalu Ternyata Belum selesai gitu Ya Karena aku ngerasa Seseorang Seperti berhutang sesuatu Sama kamu Ada seseorang Berhutang penjelasan mungkin Atau dia berhutang komunikasi Atau berhutang dia minta maaf Atau dia berhutang budi sama kamu Atau Ada hutang karmanya sama kamu Dia berhutang karma gitu ya Dia selama ini menerima Menerima Ya Mungkin ada saatnya Dia harus memberi Harus memberi Ke kamu Gitu Sama kayak Ya Dia diperlakukan dengan baik Terus sama kamu Dia diperjuangkan Terus sama kamu Nah Karmanya dia ya Dia seperti didorong Untuk Memperjuangkan Kamu Gitu Ini Jelas banget sih Terlihat banget ya Ini jawaban loh Buat kamu Memang seseorang ini Masih ada urusan Dengan kamu Mungkin kamu ngerasa Ah Enggak ah Nggak usah ada urusan lagi Ya itu menurut kamu Ya Menurut kamu kayak Ya udah Aku ngapain lagi Ada urusan sama dia Dia kan sudah Tega Dia sudah Beginilah Begitulah Ya menurut kamu Udah gitu Ya udah ya kan Tapi menurut dia Atau energi dia Atau memang Karmanya dia Garis hidupnya dia Ya Dia masih ada Urusan sama kamu Dia masih harus Berurusan Dengan kamu Sampai ke depannya Gitu Oke Hmm Dan Ini buat kalian Yang meminta-minta Jawaban Minta-minta Pertolongan Minta jalan keluar Solusi Atas persoalanmu Selama ini Kamu akan temukan Ini ya Kamu akan temukan Dalam waktu dekat ini Ya Jadi Sebenarnya Ini diminta Untuk Lebih berharap Kepada yang Maha kuasa Berharaplah Kepada Tuhan ya Karena Nggak bikin kecewa Dan aku ngerasa Kuncinya Lebih kayak Banyak-banyak ikhlas Sekarang Ya Banyak-banyak Memaafkan Banyak-banyak Mengampuni Gitu Supaya dibukakan Pintu Jalan keluar Supaya dibukakan Pintu rejeki Supaya dikasih Pertolongan Supaya dikasih Jawaban Atas masalahmu Selama ini Gitu Kadang kan kita Ngerasa hidup kita Kayak mentok Gitu ya Kadang kita ngerasa Sampai kapan Aku begini Sampai kapan Hidup aku Ya Seperti Kadang terang Kadang gelap Kadang terang Kadang gelap Sebenarnya Kayak gitu kan Hidup kita Wajar aja Gitu ya Cuma kadang Ada yang ngerasa Kayak gitu-gitu aja Begini-begini saja Cuma sih Aku ngerasa Ini gak lama lagi Ya Akan ada Keseimbangan Akan ada Keadilan Untuk kamu Jadi ya Ya sebenarnya Ini kuncinya Mengikhlaskan Semua yang terjadi Mengampuni Orang-orang Yang menyakiti Gitu Karena itu Membuka rejekimu Ini ya Itu akan Membuka Keberhasilan Akan membuka Kesuksesan Untuk hidupmu Sampai ke depannya Nanti Ya Tuh Ini ada kalian Yang mungkin Pengen banget ya Ada kejelasan Gitu ya Soal masa depan Kayak Ya tahun ini Supaya terbuka Gitu ya Supaya tahu Arah hidupku kemana Masa depanku Seperti apa Ya kamu akan Dapat ini Kejelasannya Beberapa kalian Kelihatan Tahun ini ya Kamu berhasil Atau tahun ini Minimal ya Terbuka jalan Untukmu Mendapatkan Keberhasilan Jadi semua kan Baik-baik aja sih Sebenarnya Bahkan kamu nanti Bisa berdiri Di kakimu sendiri Kamu bisa mandiri Kamu tidak Ketergantungan Dengan apapun lagi Dengan siapapun lagi Gitu Oke Kita lanjut Nah Jadi Aku ngerasa Sebenarnya Kamu ini ya Kamu ini orangnya Menyenangkan Kamu orangnya Membahagiakan Jadi Jangan Merasa Sedih Kenapa ya Ada orang Ada teman Ada keluarga Giniin aku Kenapa Dia Kecewakan aku Kenapa Mereka Menyakiti aku Apa yang Apa yang salah Apa yang salah sama aku Kok aku merasa Gimana gitu ya Apa aku aneh Apa aku gak layak Apa aku gak pantas Atau gimana sih Buat dia Buat mereka Ya Sebenarnya Kamu itu menyenangkan kok Kamu itu Membahagiakan Bahkan ini ada jawaban Ada Apa ya Kejelasan Kamu itu orang yang penuh kebaikan Kamu itu orang yang penuh Hal-hal positif Ya Gitu Cuma Ya begitulah Manusia Manusia Atau siapapun lah Bisa temanmu Keluargamu Orang masa lalumu Sekarang Ataupun gimana Gitu ya Ya ada saja Tidak mensyukuri Keberadaanmu Ya Ada saja orang Tidak mensyukuri Kehadiranmu Jadi Jangan Jangan Merasa Apa yang salah ya Dalam diriku Apa aku aneh Apa aku Gak pantas Diterima Apa aku Gak layak Diakui Gitu Bagaimana Pikiran dia Bagaimana pandangan mereka Apa yang mereka Bicarakan Apa yang mereka Pikirkan Gitu Sebenarnya Gak usah Tidak usah Memikirkan Itu semua Gitu Lebih kayak Sekarang Tidak perlu Mengendalikan Apapun Tidak perlu Mengendalikan Siapapun Kamu gak bisa Kendalikan Apa yang orang Pikirkan Tentang kamu Kamu gak bisa Kendalikan Apa yang orang Bicarakan Tentang Kamu Jadi ya Sebenarnya Yaudah Yang penting Kamu Di jalan yang Benar Yang penting Kamu Berbuat Baik Apa kata Orang Terserah Orang Bertingkat Seperti Apa ke Kamu Terserah Yang penting Kamu Di jalan Yang benar Yang penting Kamu Berbuat Baik Udah Gitu Tinggal Apa aja Ya Lihat aja Bagaimana Tuhan Menilai Kita Semesta Menilai Kita Lagipula Kita gak butuh Pengakuan Manusia Ya kan Kita gak butuh Gak butuh Itu semua Yang berbau Dunia Atau juga Semua itu Gak abadi Yang abadi Itu hanya Ilahi Hanya Tuhan Pencipta Alam Semesta Ini Jadi ya Udah Pandang aja Ridho Dari Tuhan Pandang aja Penilaian Dari Tuhan Itu aja Yang kamu Fokuskan Terus Bagaimana Orang Menilai Kamu Bagaimana Orang Berasumsi Berpendapat Tentang Kamu Terserah Tutup Matamu Tutup Telingamu Saring Yang pantas Dilihat Dan Saring Yang pantas Didengar Gitu Yang gak pantas Kamu lihat Gak usah Dilihat Aku gak Nyaman loh Lihat Lihat Si ini Si itu Yang gak usah Dilihat Aku gak Suka Dengar Si ini Si itu Kalau ngomong Kalau bicara Kalau Apa ya Tingkahnya itu Seperti tidak Menghargai Gitu Yaudah Gak usah Didengar Gak usah Dilihat Ya Gitu Sebenarnya Gak repot Cuma Ya Itulah Dan Aku Ngerasa Kita Apa ya Mungkin Dalam waktu dekat Apalagi Yang Ada di Perjalanan Spiritual Kenapa Seperti Dijauhi Orang Orang Kenapa Orang Orang Susah Satu Frekuensi Sama Kamu Karena Kamu Lagi Diberi Ruang Kamu Lagi Diberi Waktu Untuk Fokus Sama Dirimu Ya Jadi Berperasang Kebaik Sama Tuhan Sama Semesta Misalnya Kenapa Aku sekarang Kayak gini Aku Ngerasa Aneh Aku Kok Menyendiri Kok Seperti Banyak Menjauh Ya Udah Karena Ini Apa ya Aku Ngerasa Kamu Lagi Dikasih Ruang Kamu Lagi Dikasih Waktu Untuk Menemukan Siapa Dirimu Yang Sebenarnya Ya Kamu Lagi Dikasih Ruang Lagi Dikasih Waktu Untuk Temukan Jati Dirimu Tujuan Hidup Misi Jiwamu Ya Atau Minimal Ya Untuk Fokus Sama Dirimu Pasal Kamu Mikirin Orang Terus Ya Itu Itu Bukan Tugasmu Mikirin Semua Orang Ya Oke Kita Lihat Lagi Ya Kan Nah Ini kan Kamu Menarik Sebenarnya Ada Jawaban Ada Kejelasan Bahwa Kamu Tidak Sepuruh Yang Kamu Bayangkan Bahkan Tuhan Dan Semesta Akan Tunjukkan Kamu Itu Tidak Seburuk Yang Mereka Kira Kamu Tidak Seburuk Yang Yang Dia Pikirkan Gitu Ini Ada loh Masanya Gak Lama Lagi Ada Yang Memang Bulan Ini Ya Bulan Ini Kebenaran Keadilan Akan Terungkap Akan Ada Kejelasan Bahwa Kamu Orang Yang Penuh Kebaikan Penuh Keberkahan Semoga Ya Berkah Anugerah Dari Tuhan Datang Kekamu Dan Orang Orang Melihat Ada Cahaya Di Dalam Dirimu Ada Ridho Tuhan Di Dalam Dirimu Jadi Mereka Semua Berpikir Positif Untuk Kamu Akan Terjadi Terjadi Akan Ada Kejelasan Seperti Itu Dan Lihatlah Tidak Lama Lagi Satu Persatu Akan Menghampiri Satu Persatu Akan Datang Kamu Gitu Kak Ya Aku Ngerasa Apa ya Ada Aroma Aroma Satu Persatu Orang Introspeksi Diri Gitu Kayak Gitu Ini Mulai Dari Orang Yang Waktu Itu Orang Yang Udah Berlalu Orang Yang Sekarang Atau Orang Yang Saat Itu Childish Sekarang Belajar Dewasa Sekarang Belajar Bijaksana Terus Dia Memandang Kamu Positif Dia Seperti Menyadari Semuanya Dia Sadari Kesalahannya Dan Dia Lagi Memandang Yang Mandangi Kamu Sekarang Dia Lagi Lihat Kamu Kayak Ya Mungkin Dia Kunjungi Profil Dia Cari Tahu Tentang Kamu Atau Dia Gunakan Intuisinya Dia Gunakan Kata Hatinya Dia Ngerasa Kayak Kayak Perlu Mempelajari Kamu Dalam Artian Ya Mungkin Kayak Ada Rasa Kamu Itu Kamu Itu Kayak Baik Gitu Di Mata Aku Kamu Kayak Spesial Di Mata Aku Atau Entah Kenapa Ini Hatiku Selalu Memanggil Memanggil Ke Arah Kamu Kayak Aku Ngerasa Kamu Seperti Cahaya Kamu Seperti Pantas Untuk Difokuskan Kamu Pantas Dipikirkan Kamu Pantas Dipelajari Atau Intuisiku Ya Intuisiku Atau Firasatku Manggil Manggil Ke Arah Kamu Seolah Kamu Yang Terbaik Seolah Kamu Yang Pantas Buat Aku Kamu Yang Layak Buat Saya Gitu Ya Ada Sebenarnya Kayak Gitu Wah Luar Luar Biasa Dan Aku Ngerasa Sebenarnya Perubahan Di hidupmu Itu Mulai Dari Dirimu Jadi Sebenarnya Kita Nggak usah Terlalu Mikirin Bagaimana Orang Orang Apalagi Tentang Membenahi Diri Itu Sebenarnya Urusan Masing Masing Yang Jelas Yang Pasti Kamu Benahi Benahilah Dirimu Benahi Dirimu Fokus Sama Dirimu Perbaiki Dirimu Jadilah Orang Yang Positif Akhirnya Orang Yang Mau Datang Ke Kamu Itu Akan Jadi Positif Gitu Atau Jadilah Orang Yang Baik Yang Bijaksana Yang Pikirannya Jernih Yang Hatinya Murni Jadilah Seperti Kayak Gitu Ya Semoga Orang Yang Akhirnya Menghampiri Ya Hatinya Nanti Murni Pikirannya Jernih Positif Juga Kayak Kamu Ya Jadi Energi Yang Kamu Punya Termasuk Pikiran Perasaan Yang Kamu Punya Itu Akan Menarik Energi Yang Sefrekuensi Nantinya Ya Jadi Ya Tetaplah Baik Tetaplah Tulus Karena Pada Akhirnya Kamu Dapat Yang Baik Kamu Dapat Yang Tulus Atau Kalaupun Dia Mau Sama Kamu Dia Harus Jadi Orang Baik Dan Tulus Gitu Ya Tuh Oke Kita Lihat Lagi Nah Ini Kan Jadi Bagi Yang Bertanya Tanya Kenapa Ya Dia Masih Kayak Gitu Gitu Aja Kenapa Dia Seperti Belum Dewasa Seperti Belum Bijaksana Ya Karena Insecure Minder Segan Malu Takut Semualah Dirasakan Dia Sama Kamu Sekarang Biasanya Orang Kayak Gini Sudah Tahu Seperti Apa Vibrasinya Seperti Apa Energinya Dia Mungkin Ada Yang Ngerasa Kayak Ya Sudah Disadarkan Oleh Tuhan Sudah Disadarkan Oleh Semesta Ya Misalnya Iya Sih Iya Kamu Benar Aku Yang Banyak Salah Gitu Atau Iya Kamu Baik Aku Yang Jahat Cuma Kayak Nggak Tahu Meresponnya Gimana Memperbaiki Semuanya Gimana Ini Ini Orang Yang Banyak Isu Di Dalam Dirinya Ya Mungkin Ya Perjalanan Hidupnya Membuat Dia Jadi Seperti Ini Ya Tuh Dia Ini Sedih Loh Dia Seperti Tidak Membereskan Urusan Sama Kamu Dia Ngerasa Kayak Tidak Menjaga Hubungan Baik Sama Kamu Tidak Menjaga Silaturahmi Dengan Kamu Padahal Ini Kamu Ada Berjasa Di Hidup Dia Kamu Pernah Baik Banget Sama Dia Tapi Apa Yang Dia Lakukan Ya Udah Semua Kesalahan Dia Itu Berbuah Penyesalan Pada Akhirnya Tuh Dia Sedih Loh Sekarang Kayaknya Dia Mau Nangisin Kamu Ini Dia Seperti Kayak Ngerasa Udah Kehilangan Orang Yang Bercahaya Kayak Kamu Padahal Dia Butuh Cahaya Seperti Kamu Tuh Oke Terus Aku Ngerasa Buat Kalian Yang Bertanya Tanya Siapa Sebenernya Yang Yang Selalu Menjaga Kamu Ya Aku Rasa Memang Ada Ini Lebih Kayak Leluhur Ya Ada Jawaban Disini Bahwa Leluhur Sering Jagain Kamu Kakek Atau Nenek Moyang Cuma Aku Ngerasa Yang Lebih Aktif Menjaga Kamu Itu Nenek Moyang Terus Ada Juga Orang Yang Sudah Meninggal Ada Orang Yang Sudah Meninggal Ini Kayak Yang Ngasih Support Juga Dari Jauh Ya Seperti Itu Oke Ini Kan Ini Ada Yang Bingung Bingung Misalnya Aku Tahu Kamu Pengen Kan Aku Berjuang Aku Tahu Kamu Pengen Kan Aku Begini Aku Begitu Tapi Tidak Semudah Itu Tidak Segampang Itu Aku Bingung Aku Ngerasa Aku Ini Apalah Gitu Aku Bisa Apalah Mungkin Karena Keadaannya Atau Ada Seperti Isu Mental Ya Atau Mental Isu Di Dalam Diri Seseorang Ini Kayak Misalnya Tidak Mudah Menurunkan Ego Tidak Mudah Mengendalikan Harga Diri Ya Kayak Gitu Mungkin Bagi Kamu Apa Sulitnya Apa Rumitnya Gitu Ya Bagi Kamu Tapi Bagi Dia Itu Susah Karena Mental Orang Itu Berbeda Beda Ya Itu Berbeda Beda Cuma Aku Ngerasa Kalaupun Seseorang Belum Didekatkan Kekamu Mungkin Juga Dia Lagi Dikasih Waktu Untuk Membayar Karmanya Gitu Ya Karena Ada Berapa Disini Yang Memang Kayak Punya Kewajiban Membayar Karmanya Sebelum Dia Datang Kekamu Jadi Yaudah Semua Sudah Direncanakan Tuhan Semua Sudah Direncanakan Semesta Mau Cepat Mau Lambat Ya Sebenarnya Semua Segera Terlihat Jelas Bahwa Ada Rencana Dari Yang Maha Kuasa Ya Untuk Dirimu Untuk Dirinya Dan Untuk Semuanya Oke Jadi Sampai Disini Dulu Ini Berapa Saja Yang Cocok Bisa Vice Versa Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Duh Nonton Video Ini Kalau Kamu Suka Jangan Lupa Di Like Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Di Comment Da Dari